Terpujilah Kristus Tuhan, seraja kemuliaan Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan telah-telah. Terpujilah Kristus Tuhan, sengraja kemuliaan Tuhan. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, Engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah kamu percaya kepada aku. Tetapi jikalau aku melakukannya, Dan kamu tidak mau percaya kepada aku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti, Bahwa Bapak ada di dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, Tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi keseberang Yordan, Ketempat Yohanes dulu membaptis orang, Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, Tetapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes, Tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kerap kali ketika kita berada di dalam kumpulan masyarakat umum, Atau ketika bersama dengan anak-anak kita, Yang makin kritis dan cerdas, Mungkin kita akan menerima pertanyaan, Dari mereka. Mama atau Papa-Papa, Apa buktinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, Mulailah kita semua Memiliki suatu Ya, Keinginan untuk menjelaskan. Maka mulai merabah-rabah semua pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, Kebiasaan kita membaca kitab suci, Akhirnya kita mampu untuk menjelaskan kepada mereka, Kepada anak-anak kita. Nah, tepatlah di Injil inilah, Kita dapat menjelaskan atau menjawabnya. Dikatakan, Aku telah berkata, Aku anak Allah, Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, Janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, Dan kamu tidak mau percaya kepadaku, Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Supaya kamu mengetahui dan mengerti, Bahwa Bapak ada di dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, Yang dimaksudkan, Bahwa percayalah terhadap perbuatan-perbuatan, Atau mujijat-mujijat yang telah dilakukan oleh Yesus. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Termuat di dalam keempat Injil, Dimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan Bapak, Bahwa melalui aneka mujijat yang dilakukannya, Dimana mujijat yang dilakukannya ini, Tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia biasa, Melainkan oleh kuasa-kuasa adikodrati yakni Allah. Maka kita bisa menemukan dan menjelaskan, Bahwa Yesus mampu menyembuhkan orang buta, Yesus mampu menyembuhkan orang tuli, Menyembuhkan orang lumpuh, Dan bahkan Yesus menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Di atas semua itu, Kebangkitan orang mati itulah pertanda paling kuat, Bukti paling kuat, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tentunya melampaui itu semua, Bahwa kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri, Dari kematian, Itulah bukti paling kuat, Bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena mungkin kita juga pernah mendengar, Bahwa ada orang-orang sakti di muka bumi ini, Bisa menyembuhkan oleh karena karismanya, Mungkin pergi ke Dayak sana ya, Ke Kalimantan maksudnya, Nah lalu kemudian pergi ke Jakarta, Atau pergi kemana ya, Lalu ketemu dengan orang-orang yang katanya bisa menyembuhkan. Namun mereka semua, Kita ketahui, Bahwa mereka tidak bisa membangkitkan dirinya, Dari kematian. Namun Yesus inilah, Yang telah banyak melakukan mujijat, Oleh karena kuasa-kuasa, Yang keluar dari dirinya, Yang sama dari Bapaknya, Bahkan dia kemudian bangkit, Dari kematian. Kebangkitannya dari kematian ini, Adalah bukti konkret yang paling nyata, Bahwa Tuhan berkuasa, Atas kematian. Bahwa dia membangkitkan dirinya, Sesuai dengan kehendaknya, Yaitu kehendak ilahinya, Sebagai seorang Tuhan. Nah saudara-saudari yang terkasih, Selain bahwa Yesus memiliki kuasa, Sebagai kuasa anak Allah, Juga pengakuan dirinya, Bahwa aku dan Bapak adalah satu. Yesus menyatakan dirinya sendiri, Dalam pengakuannya sendiri, Bahwa aku dan Bapak adalah satu. Bapak di dalam aku, Dan aku di dalam Bapak. Barang siapa melihat aku, Dia melihat Bapak. Dan nyatalah kebenaran ini, Memperlihatkan, Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, Melalui tindakan-tindakan kuasa-kuasanya yang ada, Dan sabda-sabdanya yang begitu berwibawa. Dan saudara-saudari yang terkasih, Apa yang nyata, Bahwa pengakuan Tuhan kita, Yesus Kristus ini, Diafirmasi oleh para rasul, Para santo-santa, Para martir yang ada. Mereka semua mengafirmasi kebenaran itu. Rasul Yohanes Pembaktis pun juga demikian. Dan kemudian para pengarang Injil ini pun, Mengafirmasi demikian. Bahkan mereka semua, Akhirnya juga yang paling nyata, Adalah Bunda Maria sendiri. Yang telah menampakkan dirinya kemana-mana, Untuk mengajak semua orang kembali, Kepada putranya, Yang adalah anak Allah itu. Tuhan kita, Yesus Kristus, Semuanya yang dilakukan, Di dalam ranah iman, Oleh para rasul, Santo-santa, Dan Bunda Maria yang menampakkan diri, Semuanya selalu terarah, Mengajak, Untuk kembali, Percaya dan beriman penuh, Kepada sang putra Allah, Yakni Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus adalah Tuhan, Itu tepat, Tidak mengecewakan, Dan menyelamatkan. Terima kasih telah menonton!